Sangat mengejutkan, media Vietnam remehkan peluang Timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmang Ngoen akui pernah dilatih pelatih bodoh dan ingin balas dendam, siapakan dia. Ikut kompetisi Asia, Madura United malah lepas pemain bintangnya, ini penjelasannya. Nasib di Swansea City belum jelas, Nathan Choyeon mulai dirayu klub asal Belanda. Bukan hanya tim-tim dari ASEAN saja, kini Korea Selatan mulai perhitungkan kekuatan Timnas Indonesia. Sangat mengejutkan, media Vietnam remehkan peluang Timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Secara tidak terduga, media Vietnam, Bank TV, meremehkan peluang Timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Bank TV menyatakan kelolosan Timnas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terjadi karena adanya faktor keberuntungan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim-tim lainnya, seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia, harus terhenti di putaran kedua. Pada putaran ketiga, Timnas Indonesia baru akan mengetahui lawannya besok, sebab, drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27 Juni 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jelang drawing itu, media Vietnam, BGTV, menyerotikan Timnas Indonesia untuk tembus putaran final Piala Dunia 2026. BGTV pun ragu hal tersebut bisa tercapai karena penampilan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dinilai tidak terlalu bagus. Bahkan, Bank TV menyebut Timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga karena salah satu lawannya, yakni Timnas Vietnam, mengalami penurunan performa di bawah asuhan pelatih anyar, Philip Trousier. Jika hal itu tak terjadi, Timnas Indonesia dinilai sulit lolos ke putaran ketiga. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak Timnas Indonesia, tulis judul Bank TV, dikutip Rabu, 26 Juni 2024. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya, lanjutnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philip Trousier, jelas BGTV. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh enam poin dalam dua pertemuan dengan Vietnam. Jadi, kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, sambungnya. Kemudian, BGTV pun ikut membahas kegagalan Timnas Indonesia U23 dalam merebut tiket Olimpia de Paris 2024. Kondisi yang sama bisa turut dialami Timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Lihat saja Timnas Indonesia U23 yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk Timnas Senior. Kehilangan tiga peluang merebut tiket Olimpia de Paris 2024 silih berganti untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia, tulis BGTV. Di pertandingan playoff melawan wakil Afrika Guinya, Shin Taeyong dan anak-anak asuhnya kembali kalah, kehilangan peluang untuk membuat sejarah, tukas media Vietnam itu. Ragnar Oratmang Ngoen akui pernah dilatih pelatih bodoh dan ingin balas dendam, siapakah dia? Di luar dugaan, striker Timnas Indonesia Ragnar Oratmang Ngoen mengakui pernah dilatih oleh pelatih bodoh. Bahkan dia ingin balas dendam ke sosok tersebut. Ragnar Oratmang Ngoen merupakan winger kanan Timnas Indonesia berusia 26 tahun. Pemain berdarah Maluku itu mengawali karirnya di Akademi Top OSS Youth pada 2008 dan berhasil masuk skuad utama 10 tahun setelahnya. Pemain bernomor punggung 11 itu kemudian sempat dipinjamkan ke NEC Nijmegan. Setelah kontraknya habis dengan FC OSS, Ragnar direkrut SC Cambur pada 2019. Dua tahun kemudian, Ragnar pindah ke Go Ahead Eagle selama satu musim. Semusim berlalu, dia memperoleh tawaran untuk bergabung dengan klub FC Groningen. Bersama klub FC Groningen, Ragnar Oratmang Ngoen sering menjadi cadangan sehingga kembali dipinjamkan ke klub Fortuna Sittard. Kini dia sudah kembali ke Groningen. Namun kini Ragnar Oratmang Ngoen tak dibutuhkan pelatih lagi untuk musim depan. Ragnar Oratmang Ngoen hampir pasti didepak dari skuad Groningen musim 2024-2025. Sering dicadangkan dan dipinjamkan klubnya, Ragnar Oratmang Ngoen ternyata punya dendam kepada mantan pelatihnya. Namun dia tak menyebutkan secara rinci siapa juru taktik yang dibencinya tersebut. Tapi yang pasti, Ragnar Oratmang Ngoen ingin menunjukkan kepada pelatih tersebut cara yang benar dalam menangani tim. Sebab dia memang berencana menjadi pelatih usai pensiun nanti. Saya banyak bertemu pelatih bodoh di hidup saya. Saya hanya ingin menunjukkan ke mereka bagaimana semestinya yang harus dilakukan. Tapi saya juga tidak tahu apakah bisa menjadi pelatih yang baik, kata Ragnar dikutip dari Podcast Sport 77, Rabu, 26 Juni 2024. Tapi mungkin saya akan mencobanya setelah pensiun sebagai pemain, ujarnya. Untuk sekarang ini Ragnar Oratmang Ngoen mengaku belum menemukan klub barunya. Dia tak menutup kemungkinan untuk berkarir di Indonesia, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Mungkin, suatu saat nanti ada seseorang yang memberikan saya penawaran bagus, klub bagus, bisa di Indonesia atau di tempat lainnya, tidak di Eropa, maka saya harus benar-benar memikirkannya, tuturnya. Namun, saya lebih suka jika masih bertahan di Eropa sementara waktu ini, ucapnya. Ini penjelasannya. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, LID, Asep Saputra, buka suara soal masalah fenomena yang dialami klub Madura United. Fenomena yang dimaksud adalah melepaskan sejumlah pemain kunci mereka jelang berlaga di kompetisi Asia nanti. Seperti yang kita ketahui, Madura United baru saja melepas Malik Risaldi, Francisco Rivera dan Hugo Gomez. Ketiga pemain tersebut merupakan pemain penting dalam kesuksesan Madura United yang menjadi runner-up Liga 1 2023-2024. Asep Saputra mengaku pihaknya tidak terlalu khawatir, karena bisa saja Madura United mendatangkan pemain yang setimpal. Kalau khawatir tidak nantikan keluar, siapa tahu nanti yang datangkan dua kali lebih bagus, kami tetap ada komunikasi, mereka juga sangat serius kok, kata Asep Saputra. Madura United dipastikan tampil di AFC Challenge League di musim 2024-2025 usai menjadi runner-up musim lalu. Fasi grup AFC Challenge League akan berjalan dalam tiga matchday, pada 26 Oktober sampai 2 November. Sementara itu, Persib Bandung yang menjadi juara musim lalu akan berlaga di ACL 2 musim depan. ACL 2, Persib Bandung akan main home and away. Madura United itu di-challenge bermain home tournament, terpusat dan single round robin tiga kali, main, kata Asep. Mungkin mereka, Madura United, sedang consider juga untuk jadi tuan rumah, kami melihat dan kami mendukung itu, imbuhnya. Seperti diketahui, keberhasilan atau kegagalan tim di kompetisi Asia tentu akan berpengaruh pada koefisien Liga Indonesia. Koefisien tentunya akan menentukan jatah tim Indonesia yang akan berlaga di kompetisi Asia nantinya. Nah, soal pemain itu rumah tangganya Madura, saya yakin mereka ranerap kemarin dengan luar biasa sekarang ada potensi ya kita tunggu saja, tutur Asep. Ini kan masih tahap perekrutan, kalau khawatir rasanya mereka sudah menunjukkan kualitas yang baik, mungkin bisa jadi lebih baik lagi musim ini, jelasnya. Nasib di Swansea City belum jelas, Nathan Coyaon mulai dirayu klub asal Belanda. Seperti yang kita ketahui, masa depan Nathan Coyaon masih belum jelas setelah dipastikan tak masuk rencana pelatih Swansea City untuk musim 2024-2025. Nathan bergabung dengan Swansea City sejak Agustus 2023 dengan durasi kontrak hingga 2026, namun musim lalu Nathan dipinjamkan ke SC HerenVN. Akan tetapi SC HerenVN tidak mau mempermanenkan atau memperpanjang peminjaman Nathan sehingga ia akan kembali ke klubnya Swansea City. Akan tetapi, Swansea City dikabarkan bakal meminjamkannya lagi ke klub lain. Di lansir media Britannia Raya, FLW, Selasa, 25 Juni 2024, Nathan Coyaon kembali tak masuk dalam rencana pelatih Swansea City, Luke Williams untuk mengarungi divisi Championship Inggris musim 2024-2025. Di usia yang masih muda, Nathan masih sangat berkesempatan untuk berkarir di Inggris pada 2024-2025. Namun, ada kemungkinan Nathan akan kembali dipinjamkan ke klub kasta bawah, seperti Likwan Divisi 3 misalnya. Akan tetapi, ada rumor menyebut bahwa klub Belanda, FCM Men, tertarik untuk mendatangkan Nathan Coyaon seperti yang dirumorkan oleh transfer Watsonal. Klub Divisi 2 Belanda atau ERST Divisi itu disebut sedang memperkuat tim untuk mengarungi musim 2024-2025 demi meraih promosi ke Eredivisi. Sejauh jendela transfer musim panas ini, FCM Men sudah merekrut 5 pemain baru. Hanya saja, belum diketahui apakah FCM Men bakal membeli langsung Nathan atau cuma meminjamnya dari Swansea City. Rumor ini mungkin saja terjadi karena FCM Men juga sudah mendatangkan mantan rekan Nathan di HerenVN, Jenah Ronunumete, dengan status bebas transfer. Sebagai informasi, harga pasar Nathan sendiri saat ini ada di angka sekitar 350 ribu euro atau 6,1 miliar rupiah menurut Transfer Mart. FCM Men musim lalu menempati peringkat ke-7 kelas Men akhir ERST Divisi. Mereka berambisi naik lagi ke Eredivisi setelah terdegradasi pada akhir musim 2022-2023. Bukan hanya tim-tim dari ASEAN saja, kini Korea Selatan mulai perhitungkan kekuatan Timnas Indonesia. Perkembangan Timnas Indonesia di kancah persepak bolaan internasional kini mulai membuat negara-negara lain was-was atas Timnas Indonesia sekarang. Setelah sebelumnya hanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja yang menaruh atensi terhadap kekuatan pasukan Timnas Indonesia, kali ini Timnas Sekelas Korea Selatan pun mulai memberikan perhatian was-was terhadap Timnas Indonesia. Hal ini bahkan langsung diutarakan dengan jelas oleh salah satu media ternama di Korea Selatan, News One KR pada 23 Juni 2024 kemarin. Dalam pandangan News One, Timnas Indonesia merupakan salah satu tim yang harus mendapatkan perhatian khusus dari Korea Selatan, jika keduanya berada dalam satu grup pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga nanti. Alasan yang dikemukakan oleh News One pun cukup logika, yakni karena di kubu Timnas Indonesia, terdapat sosok Shin Taeyong yang kerap menciptakan sejarah di persepak bolaan Timnas Indonesia. Sekadar tambahan, ada dua tim yang melaju ke putaran ketiga memiliki dua mantan pelatih yang mengetahui persepak bolaan Korea dengan baik, yang mana harus menjadi catatan. Mereka adalah pelatih Indonesia, Shin Taeyong, dan pelatih UEA, Paulo Bento, tulis News One. Pelatih Shin pernah menangani semua kelompok umur Timnas Korea Selatan, dan memimpin Harimau Taguk pada Piala Dunia 2018 di Rusia, tambah media yang berbasis di semenanjung timur benua Asia tersebut. Jika melihat hal ini, tentu saja menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Timnas Indonesia dan para supporternya. Bagaimana tidak, tim sekelas Timnas Indonesia yang hingga akhir tahun 2019 lalu bukanlah kekuatan yang diperhitungkan oleh negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara, kini berubah menjadi satu kekuatan yang patut untuk diperhitungkan keberadaannya. Bahkan, oleh tim sekelas Korea Selatan yang selalu menjadi langganan wakil Asia di Piala Dunia, pun menaruh atensi terhadap keberadaan pasukan merah putih saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!